Beralih ke informasi lain, ratusan pengungsi korban erupsi Gunung Gamalama terserang penyakit. Sebagian besar warga mengalami infeksi saluran pernafasan. Dampak erupsi Gunung Gamalama Ternate, Maluku Utara, sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit. Ada sekitar 260 pengungsi di tiga pengungsian yang sakit. Sebagian besar menderita infeksi saluran pernafasan. Para pasien ditangani tim kesehatan Puskesmas Kalumata, Kota Ternate. Salah satunya di pengungsian Puskesmas Kalumata, Kota Ternate ini. Penyakit yang masih mendominasi itu ISPA. ISPA itu diterangkan karena debu gunung yang terus-menerus berjalan, erupsinya. Sehingga masyarakat terpapar dengan erupsi Gunung Gamalama Ternate. Sehingga menyebabkan penderitaan ISPA menambah di lokasi pengungsian. Status Gunung Gamalama hingga kini berstatus siaga level 2. Sekitar 1.700 warga telah mengungsi. Pemerintah Kota Ternate menetapkan tanggap darurat 14 hari hingga 1 Agustus mendatang. Bakhtiar Huamual melaporkan untuk NET.